Di masa ini kita lihat juga, ketika harga itu sudah murah, maka saatnya kita membeli, kita membeli krut, kita membeli BBM untuk menambah stok kita tentunya. Kita sudah melakukan itu, jadi kita optimalkan semua storage yang ada, baik storage di darat, yang di laut, floating storage itu kita penuhi semua. Jadi kita sudah melakukan pembelian tambahan, ketika harga murah itu 10 juta barel krut, kemudian 9,3 juta barel BBM, dan 2,2 juta metric ton LPG, itu kita beli di sekitar 2-3 minggu lalu, tapi kita nggak bisa nambah lagi, karena sudah penuh semua storage sekitar. Kemudian itu SPBU sudah kita penuhi, kita kemudian tawarkan juga kepada customer untuk ini dengan diskon dan sebagainya, supaya stok nasional itu meningkat, sehingga ketika ada bencana apapun, pasokannya akan dijamin oleh pertamanya.